Halo semuanya, kali ini kita akan melanjutkan perjalanan dari Bogota, Colombia menuju Cusco di Peru. Dan hari ini saya akan terbang menggunakan Avianka AV145 dan perjalanan akan ditempuh dalam waktu sekitar 3,5 jam. Yuk ikuti perjalanan saya. Penerbangan kita kali ini akan melewati pegunungan Andes yang sangat indah dan pemandangannya tersaji selama perjalanan. Wow keren sekali bukan? Sebentar lagi kita akan mendarat di bandar udara Cusco. Bandara ini sangat unik karena terletak di posisi yang sangat tinggi. Selamat datang di Cusco. Kusco adalah kota di bagian tenggara Peru, di dekat lembah Urubamba di pegunungan Andes. Kota ini adalah ibu kota dari Departamento Cusco dan juga Provinsi Cusco. Cusco memiliki jumlah penduduk sekitar 300 ribu jiwa dan terletak pada ketinggian 3.500 meter di atas permukaan laut. Selamat datang di perjalanan Cusco. Ini di perjalanan 2 jam dari bandara jadi kita akan menuju ke sana. Okay. Okay. Oke. 14, 14, 14. Oke. 14, 14. Iya, ya, ya. La uneranya. Perjalanan kali ini langsung menuju ke Olantai Tambo Karena saya ingin menghindari dari altitude sickness di Cusco Karena Cusco terletak di tempat yang sangat tinggi di atas permukaan laut Sehingga akan memungkinkan terjadinya kesulitan bernapas diakibatkan kadar oksigen yang rendah Untuk itu, saya segera pergi ke Olantai Tambo yang mana lokasinya lebih rendah daripada Cusco Sebenarnya ini di Laguna Huaypo Ada yang ada yang tingkat selamat menikmati dan juga ada zonas arkeologi seperti itu Rio, Ikanota ada itu stasiun Pisa, Ramai, Carca, Urubamba, Ollantai Tambo sampai Machu Picchu perjalanan dari Cusco ke Ollantai Tambo diperkirakan sekitar 90 menit hingga 120 menit dengan menggunakan mobil dan selama perjalanan pemandangannya sangat indah jadi ini dia hotel yang ada di internet yang tidurnya di atas naiknya gak tau dari mana ada di Peru menuju Ollantai Tambo oke nah ini batu ya dan ini pemandangan sekitarnya sebentar lagi kita akan tiba di Ollantai Tambo dan saya akan langsung menuju hotel yaitu El Bosque Bikepacker Hostel untuk check in saya menginap satu malam disini karena lokasinya sangat dekat dengan stasiun kereta api Ollantai Tambo karena besok pagi saya akan melanjutkan perjalanan menuju Machu Picchu sini ada di Atas Bosque Backpacker Hotel Hoian Tai Tambo ada di sini kita akan menuju kita akan turun di sini Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Anak kecil di Peru sangat unik dan lucu dan mereka sangat suka difoto. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.